Intro Vietna menjadi tim yang paling banyak kehilangan poin di ranking FIFA Tim nas Vietna mencatatkan rekor mengenaskan Tim besutan Philippe Trossier itu menjadi tim yang poinnya paling jeblok semenjak Biala Asia 2023 sampai jadah internasional periode Maret 2004 Di Biala Asia, Vietna menelan 3 kekalan dari Irak, Jepang, dan Indonesia Kekalan itu membuat mereka terlempar dari posisi 100 besar Sebelum Biala Asia, Vietnam di posisi 95 setelah ageng yang digelar di Qatar itu tuntas Vietnam kehilangan 41 poin dan merosot ke 105 Sementara itu tim nas Indonesia naik lagi dalam ranking FIFA setelah mengalahkan Vietnam 1-0 Pada babak kedua, kualifikasi Biala Dunia 2006 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayang, Jakarta Kamis 21 Maret 2024 Berdasarkan hitung-hitungan, future rankings Indonesia yang sebelumnya di posisi 142 mendapat tambahan poin 15,37 Tambahan poin tersebut membuat posisi squad naik 2 level ke-138 dengan 1.088,3 poin Sementara Vietna bakal melorot jauh dari 105 ke 112 karena berkurang 15,37 poin Timnas Indonesia U20 nyaris kalah dari Cina Timnas Indonesia U20 nyaris kalah dari Timnas Cina U20 Namun tim berjulukan Garuda Muda itu mendapatkan tendangan penalti di penghujung pertandingan Timnas Indonesia U20 bermain imbang 1-1 kontrak Cina U20 dalam uji coba di Stadion Matia, Jakarta Pusat Pada Jumat 23 Maret 2024 Jumat malam waktu Indonesia Barat Cina U20 leunggul lebih dulu melalui sundulan Pengsiao pada menit ke-15 Pada akhir pengaruh kedua, Timnas Indonesia U20 dia-diai sepakan 12 pas oleh wasit Yudinur Cahya Yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Vigo Deniz Indra Safli tidak puas dengan hasil imbang melawan Cina U20 Namun arsitek berusia 61 tahun itu tetap bersyukur arkan kakak dan kawan-kawan mendapatkan pelajaran berharga Pelati PSS temukan masalah terbesar pemain selama bulan Ramadan Pelati PSS Marang Gilbert Agius mengungkapkan masalah terbesar yang muncul dari para pemainnya Selama mengikuti kompetisi BRI Liga 1 2003-2004 di tengah berlangsungnya bulan Ramadan Menurut Gilbert Agius, rekasus peningkatan berat badan yang dialami pemain selama Ramadan Dia sebetulnya merasa cukup heran dengan kondisi ini Pasalnya pemain yang menjalani ibadah puasa tidak mengkonsumsi makanan dan minuman Pelati asal Malta itu menjelaskan Kebiasaan para pemain dalam menjalani rutinitas sehari-hari juga mengalami perubahan yang cukup drastis selama Ramadan Pada siang hari mereka lebih banyak tidur Pasalnya sesi latihan yang biasanya bergulir pagi hari digeser jadi sore hari Mendekati waktu berbuka puasa Masalah lain yang ditemui Gilbert ialah asupan nutrisi para pemain selama menjalani puasa Menurut jurutaktik berusia 50 tahun itu Asupan makanan para pesepak bola Indonesia juga menimbulkan tantangan tersendiri Salah satunya ialah kebiasaan pemain mengkonsumsi gorengan yang tak bagus bagi tubuh atlet Namun dia memang tak bisa berbuat banyak untuk mengubah kebiasaan pola konsumsi makanan semacam ini Sebab ex pelati tim Nasmalta itu memilih untuk beradaptasi dengan kebiasaan ini Paul Munster memanti-wanti pemain persebaya untuk tidak meremehkan arema ELC Pelati persebaya Surabaya, Paul Munster meminta para pemainnya tidak meremehkan arema ELC Jika melihat posisi kelas main, mungkin saja baju hijau lebih unggul dari Singoedan Persebaya Surabaya yang kini berada di posisi 12 dengan 36 poin Sementara arema ELC ada di peringkat ke-15 atau posisi terbawah Zula Aman dengan 31 angka Namun arema ELC sendiri sedang dalam performa apik dalam 5 pertandingan dengan meraih 10 angka Singoedan sukses membukukan 3 kemenangan, sisanya berakhir masing-masing 1 seri dan kalah Bandingkan saja dengan persebaya yang meraup 6 poin dalam jumlah laga yang sama Pajulicu hanya menang sekali, sedangkan lainnya berakhir 3 seri dan 1 kalah Tom Haye ngebut bermain untuk tim Nas Indonesia di Hanoi pada 26 Maret 2024 Tim Naswetnam bisa main gemeteran sebab Tom Haye telah ngebut membela tim Nas Indonesia Di putaran kedua kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia Tom Haye bersama pemain naturalisasi lainnya Ragnar Orat Mangun terpaksa absen ketika tim Nas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam Dalam partai ketiga grup F kualifikasi Pela Dunia 2026 Di Stadion Utama Gelura Bung Karno, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024 Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan tim Nas Indonesia Ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional Maidin Hanoi Pada 26 Maret 2024 dalam match di G4 Grup F kualifikasi Pela Dunia 2026 Kabarnya perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun dapat tuntas Sebelum tim Nas Indonesia menghadapi Vietnam Momen tak respek kapten tim Nas Vietnam saat tolak jabat tangan kiper tim Nas Indonesia Momen tak respek kapten tim Nas Vietnam saat tolak jabat dengan kiper tim Nas Indonesia Mohamad Ali Satrio muncul diperhatian Sebab pemain dianggap tidak sportif usai laga Kegalan atas Indonesia tampak membuat semua pemain Vietnam kecewa Tak terkecuali sang kapten Bui Huang Viet An Ia bahkan menolak jabat tangan dari Adi Satrio usai pertandingan Wajah Bui terlihat ketus ketika dihampiri oleh kiper PSS Marang itu Ia berlalu begitu saja Seakan tidak ada apa-apa di sana Bui sendiri menerima ban kapten setelah Do Hung Dong ditarik keluar pada menit ke-73 Pemain bernomor punggung 20 tersebut dipercaya memimpin rekan rekanya sepanjang sisa pertandingan Nadia Vietnam kesalah Pili Petrosier bercanda dengan Pratama Arhan Nadia Vietnam, Suha Vien kesalah Pili Petrosier tersenyum dengan bercanda dengan Pratama Arhan Meski Timnas Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia Suha Vien pun membandingkan sikap Pili Petrosier dengan kapten Timnas Vietnam Bui Huang Viet An Kelaruh pertandingan, Bui Huang Viet An tidak menghiraukan jabatan tangan Yang diberikan kiper Timnas Indonesia, Muhammad Adi Satrio Tidakkan Bui Huang Viet An masuk kategori yang tidak menghormati lawan Namun apa yang dilakukan Bui Huang Viet An Justru didukung Soha Mereka justru tidak senang dengan sikap friendly yang ditunjukkan Pili Petrosier kepada pemain dan pelati Timnas Indonesia, Sintayong Main porno surati lapangan SUGBK ketika Timnas Indonesia vs Vietnam Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo menyesalkan kondisi lapangan stadion utama Gelura Bung Karno, Jakarta Pusat Ketika Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam dikualifikasi Pela Dunia 2026 Rumput SUGBK tidak dalam keadaan baik sewaktu Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam Dalam partai ketiga grup F kotoran kedua, Kualifikasi Pela Dunia 2006 Zona Asia Pada Kamis 22 Maret 2004 Beberapa titik lapangan SUGBK berwarna coklat kehitam-hitaman Akibat rumput tidak tumbuh rata dengan sempurna Padahal perawatan telah dilakukan sejak sebulan lebih Dito sudah berkonfirmasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelura Bung Karno Pria 33 tahun tersebut ingin arena olahraga selalu siap ketika digunakan untuk bertanding Dito mengatakan bahwa selain mensterilkan SUGBK PPK-GBK juga diminta untuk belajar dengan Pengelolaan Nasional Stadion Sinya Pura Dalam perawatan lapangan stadion 5 pemain Timnas Indonesia demam jelang tandang ke Vietnam Kekuatan Timnas Indonesia terancam tereduksi untuk bertandang ke Vietnam Sekitar 5 pemain tim perjudukan Squad Garuda itu malami sakit Ketua PSSR itu mengatakan bahwa beberapa pemain Timnas Indonesia itu menderita demam Termasuk Yaakob Sayuri Timnas Indonesia akan menantang Vietnam dalam partai keempat Grup F Putaran kedua Kualifikasi Bela Dunia 2016 Zona Asia Di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada 26 Maret 2004 Hari ini saya mendapatkan laporan hampir 5 pemain Timnas Indonesia menderita demam Mungkin kondisi udara yang berubah Kata Erick Thohir Kabarnya selain Yaakob Sayuri Sejumlah pemain Timnas Indonesia juga kurang sehat adalah Ivar Jenner, Rafael Straub, Sandy Walsh, Nadio Arjawinata, dan Muhammad Riyandi Media Vietnam sebut Timnas Indonesia menang 1-0 karena trik lama Media Vietnam Hanoi Moi sebut Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK karena trik lama Timnas Indonesia baru saja melawan Vietnam di SUGBK Jakarta Pada Kamis 21 Maret 2004 malam waktu Indonesia Barat Squad Garuda julukan Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 Mendapati hasil ini media Vietnam Hanoi Moi menyebut Timnas Vietnam kalah trik lama Ini memang menjadi kekalahan tipis kedua Vietnam dari skuad Garuda sebelumnya Vietnam juga kalah 0-1 dari Vietnam di fase grup Piala Asia 2003 Untuk kekalahan itu Vietnam tersisi dari Piala Asia 2003 Selain itu media Vietnam juga menyindir Timnas Indonesia Yang sempat konsilitan melantani pemain Vietnam di pebak pertama Padahal sudah menurunkan 5 pemain keturunan Di antaranya ada Jay Izes dan Nathan Joon Yang sempat konsilitan melantani pemain Yang sempat konsilitan melantani pemain Yang sempat konsilitan melantani pemain Yang sempat konsilitan melantani pemain